Rizke dea akui banyak pihak ikut campur hingga rumah tangganya makin bermasalah Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Rizke dea mengatakan bahwa masalah dalam rumah tangganya dengan Nadia mustika tidaklah begitu berat Namun banyak pihak yang ia rasa membuat masalah rumah tangganya dengan Nadia semakin parah Kalau rumah tangga kan pasti ada masalah dan persoalan berbeda Mungkin masalah yang ikih hadapi kayaknya gak terlalu runyan Ungkap Rizke dea dikutip tribunews.com selasa 27 Juli 2021 Tapi memang banyak orang ikut campur Banyak yang gak berkepentingan ikut masuk Entah itu di sosmed kayak terlalu banyak ikut campur jadi memperkeruh dalam Ujarnya Rizke dea mengatakan pendukung dirinya dan Nadia kerap memperkeruh masalah rumah tangganya Kalau masalah sendiri gak terlalu serius Tapi karena banyak yang mau bela salah satu entah itu iki atau istri jadi bikin keruh ya Kata Rizke Setelah kejadian tersebut kini Rizke dan Nadia sudah kembali bersama setelah Keduanya menggelar akad nikah yang kedua Pasca Rizke menjatuhkan talak beberapa waktu lalu Pada hari raya Idul Adha ia rujuk kembali pada Nadia Rizke pun merasa dapat banyak pelajaran dalam masalah kali ini Tapi pasti banyak pelajaran didapat apalagi masalah rumah tangga itu baru ikih hadapi Dan hidup itu harus siap untuk kaget-kagetnya Jadi hidup itu harus belajar sih Ucap Rizke Ini baru pertama kali mengalami masalah seperti ini Tambahnya sembari tertawa Sampai jumpa Sampai jumpa